Intro Baik, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusikan tentang Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terlalu presial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berdiri seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan memberikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu di daerah tersebut dana untuk pembeliraan, fasilitas umum, sumbangan untuk pembangun desa, masyarakat, dan masyarakat pengertian CSR menurut para ahli Kotler dan Nanci di mana CSR merupakan sebuah komitmen suatu perusahaan yang bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik menurut KAS di mana dalam KAS mengungkapkan bahwa pengertian dari CSR adalah suatu bentuk keterlibatan sebuah organisasi dalam upaya mengatasi kemiskinan dan juga kelaparan kemudian juga membantu dalam mengurangi pengguran dan memberikan sebuah penjangan di bidang kesenian atau pendidikan Tujuan Corporate Social Responsibility atau CSR Satu, nama baik dan citra perusahaan Tujuan utama dari pelaksanaan program CSR salah satunya adalah untuk menjaga citra dan juga nama baik perusahaan di hadapan masyarakat umum Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan stakeholder Tujuan berikutnya dari pelaksanaan program CSR yaitu untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan stakeholder Yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan Adanya sebuah perusahaan di suatu tempat tentu akan melibatkan banyak pihak yang ada di lingkungan tersebut Salah satu cara agar masalah yang ada di sekitar bisa terselesaikan yaitu dengan mengadakan program CSR Berikutnya manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR Yang pertama, bagi perusahaan Satu, membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain Yang kedua, sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri Yang ketiga, untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu Dua, bagi masyarakat umum Manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat umum yaitu meningkatnya kesejahteraan dalam berbagai aspek Di mana masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga Kemudian, mereka juga dapat merasakan keuntungan dari program CSR secara langsung Baik itu program pemberdayaan dan pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan Jenis-jenis program Corporate Social Responsibility Yang pertama, Kaus Promosions Jenis program ini dapat diartikan sebagai Salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran Dapat pada suatu perusahaan Ada pun tujuan lain dari jenis CSR tersebut Yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri Jenis yang kedua, Kaus Related Marketing Perusahaan yang menggunakan program CSR Yang ini biasanya mempunyai tujuan untuk selalu berkomitmen dalam memberikan sejumlah keuntungan Dari hasil penjualan untuk produk tertentu Supaya dapat mendukung kegiatan sosial yang ada di masyarakat Kemudian, dana yang akan diberikan Nantinya disumbangkan kepada pihak yang terlibat Jenis yang ketiga, Corporate Social Marketing Jenis CSR ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk kampanye Umumnya bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan berupa isu kesehatan, lingkungan, dan isu-isu lainnya Ada pun tujuan dari CSR atau Corporate Social Marketing Yaitu supaya bisa membantu dalam dan dukung terjadinya perusahaan masyarakat ke arah yang lebih baik Jenis yang keempat, Corporate Philanthropy Jenis CSR tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilaksanakan secara langsung dengan cara mencairkan dana Jenis yang kelima, Community Volunteering Community Volunteering merupakan salah satu jenis CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk layanan atau jasa Yang disediakan secara gratis untuk masyarakat Biasanya perusahaan akan melibatkan sejumlah karyawannya untuk mau menyisihkan waktu mereka secara sukarela dalam berbagai aktivitas yang bisa mendukung keberlangsungan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan Berikut proses kegiatan Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Di bidang kesehatan Kesehatan dalam kehidupan menjadi perhatian yang cukup penting Karena manusia yang sehat akan mampu bekerja dan mencapai kemajuan Masyarakat menjadi salah satu stockholder Yang cukup penting bagi perusahaan Terutama yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan Yang kedua Corporate Social Responsibility Di bidang ekonomi Sejalan dengan visi CSR Perusahaan Dalam mewujudkan masyarakat yang mendiri secara ekonomi dan sosial Untuk memenuhi tantangan kesempatan masa depan Baik daerah maupun nasional Maka perusahaan berkomitmen Dalam membangun dan mengembangkan program-program yang Menunjang pembangunan berkelanjutan Yang melukuti aspek ekonomi Dengan melibatkan komunitas setempat dan masyarakat Untuk meningkatkan kualitas kehidupan Dan berikut Corporate Social Responsibility Di bidang infrastruktur Infrastruktur adalah perserana publik seperti bangunan-bangunan Fasilitas jalan dan transportasi Infrastruktur menjadi salah satu aspek yang dapat perhatian perusahaan Melalui aktivitas CSR Dengan tujuan meningkat kualitas infrastruktur pedesaan Untuk peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Yang keempat Social Responsibility Di bidang lingkungan Beragam masalah lingkungan yang timbul di sekitar daerah operasional perusahaan Membuat perusahaan ikut peduli akan kelestarian lingkungan Dalam kaitan operasional perusahaan dengan lingkungannya Maka terdapat usaha-usaha perusahaan untuk meminimalisasi dampak-dampak negatif yang terjadi di lingkungan seperti tindakan penjagaan polusi Pengurangan dampak perubahan iklim Dan pengolahan air limbah hasil produksi Sumbang si perusahaan dalam upaya menjaga lingkungan menjadi penting sebagai tanggung jawab moral Serta merupakan kewajiban mematuhi aturan perundang-undangan sebagainya Yang tertuang dalam pasal 74 undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!